Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa Indonesia diakini terbebas dari siklus krisis ekonomi 10 tahunan seperti yang pernah dialami pada tahun 1998 dan juga 2008. Bahkan memasuki situasi tahun politik saat ini, pemerintah tetap optimis dapat merealisasikan target angka pertumbuhan ekonomi yang diprediksi sebesar 5,4 persen. Krisis ekonomi 10 tahunan disebut-sebut bakal menghantui ekonomi Indonesia pada tahun ini. Siklus itu merujuk pada krisis yang pernah dialami negeri, yakni krisis moneter pada tahun 1998 serta tahun 2008 akibat booming komoditi dan kurs nilai tukar rupiah. Beberapa kalangan bahkan mengaitkan siklus krisis dengan situasi tahun politik pilkada yang dianggap mempengaruhi fokus kinerja sektor ekonomi pemerintah di tahun 2018 ini. Salah satu sektor yang terdampak yakni sektor usaha. Meski begitu, siklus diakini tidak akan berulang. Cermin MNC Group Hari Tanu Sudibio misalnya, mengungkapkan optimismenya akan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Trendnya ya lebih baik kelihatannya dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi mudah-mudahan bisa lebih tinggi dan konsumsi juga supaya bisa lebih baik lagi. Ya sehingga aktivitas dunia usaha itu bisa lebih kondusif. Keyakinan hari didukung oleh realisasi angka ekonomi 2017, di mana dari data BI menunjukkan rata-rata sebesar 5,05 persen. Biasanya, krisis, ekonomi krisis, biasanya berawal dari sektor finansial. Dan terutama sekali untuk Indonesia, perbankan adalah salah satu bagian yang cukup dominan ya. Seperti tahun 2008 misalkan, Indonesia ya adalah yang kena banknya yang soal derivatif, tetapi tidak benar-benar meruntuhkan bank yang ada gitu. Dan kepercayaan itu dari masyarakat masih tetap terus berjalan. Jadi ada perimbangannya gitu ya. Di sini faktor-faktor yang positifnya makanya kita lihat, oh konsumsi mungkin akan meningkat lah. Dari 4,94 persen growth-nya mungkin bisa ke arah 5 persenan, 5,1 persen. Terkait komoditas sebenarnya sudah siap lagi untuk melakukan ekspansi. Jadi saya pikir ini setelah restrukturisasi dilakukan, sebenarnya sudah siap bagi perbankan untuk kembali melakukan ekspansi kredit 2018. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah ekstra untuk merealisasikan angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,5. Tapi PR tidak kalah penting bagi pemerintah di 2 tahun sisa masa jabatannya yakni upaya mengurangi angka ketimpangan ekonomi nasional yang dapat memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!